Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-204. Selamat mendengarkan. Sekali lagi ku katakan kepadamu segeralah tinggalkan tempat ini, sebelum batas kesabaranku habis. kata Raka Senggani lagi. Dan Sang Senopati memang telah meraih tongkat berkepala ular, yang kini menjadi senjata andalannya. Hah, jangan coba menggertak gajah ludira, kau memang harus mati di tanganku agar seluruh keraton demak tenang. Terima ini, Aji Macan Moro, heah, teriak tumenggung gajah ludira sambil melompat. Kedua tangannya yang membuka membentuk dua cakar, segera bergerak saling silang dan mengerluarkan dua larik cahaya merah jingga menghantam tubuh Raka Senggani. Beletar, ha, 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 mampus kau Senopati berasta abipraya, serutu menggung gajah ludira lagi. Ia yang terus saja bergerak mendekati tubuh Raka Senggani ini merasa sangat yakin bahwa pukulan jarak jauhnya kali ini tidak meleset lagi, karena ia tidak melihat adanya pergerakan dari sang lawan hingga membuatnya senang setengah mati. Akan tetapi begitu dirinya mendarat di dekat tempat berdiri Raka Senggani tadi alangkah terkejutnya orang kepercayaan dari pati demak ini, ia tidak melihat tubuh tersebut berada di situ. Heeh, kemana perginya? Serunya heran. Ia sampai mengedarkan pandangan matanya kesekeliling tempat tersebut, tetapi tidak kunjung dapat melihat Senopati berasta abipraya. Bagaimana tumenggung gajah ludira? Apakah dirimu sudah puas? Tanya seseorang, yang tiada lain adalah Raka Senggani yang telah duduk di sebuah cabang pohon dan tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Terima ini, hiah, teriak tumenggung gajah ludira. Bletaar, braak, bum, ia mengarahkan serangannya ke arah Raka Senggani yang masih duduk pada sebuah cabang pohon tersebut dan hasilnya sangat mengagumkan, cabang pohon tersebut patah dan jatuh ke atas tanah dengan kerasnya. Namun, kembali ia tidak menemukan tubuh Raka Senggani yang jatuh bersama cabang pohon tersebut. Memang hebat ilmu yang kau miliki itu gajah ludira, mampu menghancurkan cabang pohon yang sangat lapuk, ucap Raka Senggani dari arah sampingnya. Heh, lawan aku jika memang dirimu memiliki kesaktian setinggi langit seperti yang diucapkan oleh banyak orang itu, jangan hanya bisanya menghindar saja, teriak tumenggung gajah ludira murka. Ia merasa dipermainkan oleh lawannya kali ini, namun sesungguhnya tumenggung gajah ludira tidak mengaca pada dirinya sendiri, bahwa kemampuan lawan memang di atasnya. Sejak awal pertemuan tadi dadanya hampir rontok akibat serangan dari suara yang diperdengarkan oleh Raka Senggani. Kesombongannya untuk dapat mengalahkan senopati brasta abipraya ini mampu membuat dirinya gelap mata, dengan membabi buta ia melancarkan serangan tiap kali mendengar suara Raka Senggani berbicara. Ayo, majulah hadapi aku, jika memang dirimu jantan, teriak tumenggung gajah ludira berkali-kali. Raka Senggani yang sudah merasa puas dengan permainan yang telah dibuatnya itu pun berseru keras. Baiklah, jika memang itu keinginanmu, terima ini. Hiyah, dig, 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 tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba saja tubuh senopati pajang ini telah memberikan tiga kali tendangan beruntun di dadah tumenggung gajah ludira ini, hingga membuatnya jatuh terduduk. Rasa sesak pada dadanya membuat tumenggung gajah ludira harus berusaha untuk mengatur pernafasannya, ia memang tidak buru-buru untuk bangkit. Beberapa kali ia memang berusaha membetulkan jalan pernafasannya yang seperti tersumbat akibat hantaman tendangan keras tadi dan setelah merasa agak longgar, tumenggung gajah ludira pun bangkit berdiri. Baiklah, aku akan mengadu jiwa denganmu, aku atau kau yang harus mati di sini. Hiyah, herat, teriak tumenggung gajah ludira. Kali ini dengan mengayunkan kedua tangannya sambil mengeluarkan ajiannya, orang yang bertubuh tinggi besar ini menerjang raka senggani. Kedua tangannya yang mengembang itu segera mengurung pertahanan senopati pajang ini yang tampaknya akan melayaninya dalam perterungan yang rapat. Saat cakaran tangan kanan dari tumenggung gajah ludira ini menyasar kepala raka senggani, dengan sekali gerak suami sari kemuning ini menarik kepalanya ke belakang hingga serangan tersebut lewat di dekatnya dalam jarak setebal jari. Luput serangan pertamanya tangan kirinya yang mengembang pula segera menyasar perut lawannya kali ini, sungguh tumenggung gajah ludira merasa tertantang untuk dapat menjatuhkan lawannya kali ini. Terlebih ia tahu siapa sebenarnya musuh yang dihadapannya tersebut. Tumenggung gajah ludira terus saja melakukan serangkaian serangan. Setelah dua cakarannya belum menemui sasaran, maka ia pun langsung mengirimkan dua kali tendangan sambil bergerak memutar. Seolah serangannya ini tidak ada hentinya. Kembali raka senggani harus melompat mundur guna lolos dari tendangan lawannya ini. Gerakan senopati pajang itu terlihat sangat ringan dan sering mengambang di udara. Jadilah pertarungan tersebut layaknya pertarungan antara seekor raja wali melawan macan yang besar. Gerakan dan serangan yang dilancarkan oleh tumenggung gajah ludira ini sungguh sangat bertenaga. Apabila serangannya ini luput dan menghantam pepohonan yang berada di dekatnya, kontan saja pohon tersebut ambruk, jatuh ke tanah. Entah sudah berapa puluh jurus yang dikeluarkan oleh kedua orang yang tengah bertarung ini. Akan tetapi belum tampak siapa yang lebih unggul. Ini mungkin dikarenakan belum adanya pukulan telak yang terjadi saat keduanya bertarung. Raka senggani sendiri memang hanya melayani saja semua serangan yang dilakukan oleh tumenggung gajah ludira itu. Ia tidak banyak membalas. Hanya sesekali saja saat dirinya terdesak, merasa dipermainkan tumenggung gajah ludira pun berseru keras. Ha, 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 ternyata nama besar Senopati Drasta Abipraya tidak sesuai dengan kenyataannya, teriaknya. Sambil terus saja menyerang menggunakan jurus-jurus yang cukup mematikan, cakaran sangat cepat berkelebat menyasar tubuh lawan. Namun kali ini lawan yang dihadapinya bukanlah lawan sembarangan. Raka senggani mampu menebak setiap gerakan dari pembesar kerajaan demak ini. Bahkan sesekali ia memotong serangan tersebut dengan melepaskan tendangan gledeknya hingga membuat tubuh dari sang tumenggung harus membungkuk menahan rasa sakit. Bagaj, hiaik, kemudian dilanjutkan dengan sebuah tendangan memutar yang menghantam pundaknya. Tubuh besar tumenggung gajah ludira ini harus terjatuh meskipun tidak terlalu keras. Ia jatuh terduduk, tumenggung, seru kedua orang yang menemani-nya. Sedangkan tumenggung gajah ludira mengangkat tangannya memberi isyarat bahwa dirinya tidak apa-apa. Raka senggani sendiri tegak berdiri tidak jauh dari hadapan tumenggung gajah ludira ini. Perlahan, tumenggung gajah ludira bangkit dan langsung mengibas-ibaskan pakaiannya yang tampak kotor setelah ia terjatuh tadi. Ternyata dirimu mampu menjatuhkan diriku, akan tetapi jangan terlalu senang dahulu. Ini hanya baru permulaan, seru tumenggung gajah ludira. Kembali kedua kaki orang itu merenggang dan kedua tangannya kembali melakukan beberapa gerakan. Kali ini tampaknya tumenggung gajah ludira bersiap untuk mengeluarkan jurus andalannya guna menghabisi lawannya tersebut. Sedangkan senopati pajang hanya melihat dengan tenangnya setiap gerakan yang dilakukan olehnya, didahului dengan sebuah teriakan yang keras. Heah, rahah, maka tubuh tumenggung gajah ludira kembali menerjang ke arah raka senggani. Lebih cepat gerakannya itu, sambil melompat, langsung saja tangannya yang terbuka menyambar ke arah wajah dari raka senggani. Pertarungan kembali dilanjutkan dan kali ini tumenggung gajah ludira lebih mempercepat lagi setiap gerakannya. Hatinya penasaran karena belum mampu menembus pertahanan lawan. Bagi raka senggani sendiri, senopati pajang ini pun meningkatkan pula kecepatannya untuk mengimbangi lawan. Dalam pada itu, lintang sandika yang masih menonton dengan kilono wastu di sebuah cabang pohon berkata kepada orang tua yang ada di sebelahnya ini. Kilono, bagaimana ini? Belumpun kita selesai menyelidiki siapa pelaku penculikan di manti yasih, Adi Senggani harus berhadapan dengan tumenggung gajah ludira. Apa yang harus kita lakukan guna menghentikan pertarungan itu dan melanjutkan penyelidikan kita? Tanya lintang sandika kepada kilono wastu, lelaki tua yang berada di sampingnya itu menoleh kepada lintang sandika. Sebenarnya ia masih terpusat pandangannya pada jalannya pertarungan yang berada di bawah mereka itu. Ngir, apa mungkin ketiga orang itu ada hubungannya dengan kejadian yang tengah berlaku di manti yasih? Balik kilono wastu yang bertanya. Lintang sandika terkejut mendengarnya, dan langsung ia menyahutinya, rasa-rasanya tidak mungkin. Kilono, apa urusannya tumenggung gajah ludira dengan pernikahan rasalah? Karena yang sandika tahu, tumenggung gajah ludira ini memang berniat mencari Adi Senggani, jelas lintang sandika. Dan orang tua itu pun terdiam mendengarnya, jika memang demikian tentu akan sulit untuk melacak keberadaan dari pelaku penculikan itu, berkata dalam hati Kilono wastu. Kembali keduanya terdiam, karena pertarungan yang mereka tonton itu memang semakin seru. Tumenggung gajah ludira tampaknya memang berniat untuk mengakhiri perlawanan dari senopati Brasta Abi Praya ini. Sambaran-sambaran cakarnya kali ini mengandung ajian macan moro yang mampu menghancurkan apa saja yang dikenainya. Tempat tersebut ia menjadi porak-poranda akibat serangan yang dilancarkan oleh tumenggung gajah ludira ini. Cahaya merah jingga terus saja mengahmur mengejar Raka Senggani kemanapun ia pergi. Beruntung memang kelincahan dan kecepatan yang dimiliki senopati Brasta Abi Praya ini sangat tinggi, sehingga ia dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Tumenggung gajah ludira semakin frustasi akibat tidak ada satupun serangannya yang mampu mengenaj musuhnya tersebut. Dengan sebuah suitan yang keras, maka muncullah kedua orang temannya yang sedari tadi hanya menonton saja. Cepat ringkus pengkhianat ini, ia harus kita hadapkan kepada Kanjeng Gusti Sinuun untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Seru tumenggung gajah ludira. Dadanya nampak naik turun setelah ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjatuhkan musuhnya itu, sayang tidak satupun serangannya yang berhasil menemui tubuh lawannya ini. Baik, tumenggung, sahut dua orang itu, mereka adalah orang kepercayaan dari tumenggung gajah ludira dan berpangkat rangga. Yang berbadan tegap namun tidak terlalu tinggi adalah rangga ranujaya, sedangkan yang seorang lagi, dan memiliki tubuh kurus agak tinggi bernama rangga sungkana. Keduanya lantas mengurung raka senggani sambil mengeluarkan senjatanya. Rangga ranujaya menggunakan senjata tombak pendek, sedangkan rangga sungkana menggunakan sebuah pedang. Heh, ciaat, traak, trik, secara bersamaan mereka menyerang raka senggani dari dua jurusan sambil langsung menghunjamkan senjata yang berada di tangan. Dengan sangat cepat pula raka senggani menahan kedua serangan ini menggunakan tongkat berkepala ular, dan kedua senjata lawan ini pun tertahan oleh tongkat berkepala ular tersebut. Di saat raka senggani mendorong tongkat berkepala ular ini ke atas bersamaan itu pula, kedua orang kepercayaan tumenggung gajah ludira itu terdorong mundur. Tidak menyianyikan kesempatan sang senopati langsung mengirimkan sebuah tendangan ke arah dada dari rangga ranujaya yang pertahanannya terbuka lebar saat ia harus berusaha memperbaiki posisinya, tak ayal lagi tubuhnya terkena hantaman tendangan yang dilepaskan oleh raka senggani dengan telaknya, hingga tubuh rangga ranujaya terpental ke belakang. Raka senggani sebenarnya ingin menyelesaikan lawannya ini akan tetapi. Hiyah, huff, satu serangan dilancarkan oleh rangga sungkana guna menahan gerak langkah lawan yang ingin memburu temannya. Buru-buru raka senggani melompat mundur menghindari tebasan pedang tersebut. Tumenggung gajah ludira yang melihat celah saat senapati berasta abipraya melompat mundur ini segera menyambarnya dengan cakaran kedua tangannya. Hiyah, keras, hah, kuku-kuku tangan kanannya berhasil mengenai punggung dari raka senggani. Namun tumenggung kepercayaan dari patih demak ini sangat kaget dibuatnya, jangankan mampu melukai tubuh dari sang senapati, baju yang dikenakannya pun tidak robek karenanya. Dalam waktu yang sekejap tumenggung gajah ludira terbengong karenanya, hingga sebuah tendangan keras menghajar dadanya dengan telaknya. Dig, aaah, didahului sebuah salto ke belakang yang diperagakan oleh raka senggani. Selanjutnya ia melepaskan tendangan kerasnya dan mengenai dada dari tumenggung gajah ludira hingga membuatnya harus jatuh untuk kedua kalinya. Dada tumenggung gajah ludira serasa ambrol karenanya. Ia masih terlentang di atas tanah ketika senapati berasta abipraya ingin melepaskan kembali serangannya guna mengakhiri pertarungan itu. Tiba-tiba saja, hiya, wuz, sebuah serangan dari seseorang menghentikan pergerakan suami sari kemuning ini saat ia mendekati tubuh tumenggung gajah ludira. Kejadian begitu cepat berlalu, di mana raka senggani harus menghindari serangan tersebut, seseorang telah menyambar tubuh tumenggung gajah ludira dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Raka senggani yang melihatnya tidak mempercayai apa yang telah berlaku, ia sudah tidak melihat lagi orang yang membawa pergi tumenggung gajah ludira tersebut. Lantas senapati berasta abipraya ini mendekati rangga sungkana yang juga masih berdiri mematung. Salah seorang kepercayaan dari tumenggung gajah ludira ini tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Pemimpinnya telah hilang dibawa oleh seseorang yang tidak mereka ketahui. Apakah kau akan melanjutkan pertarungan ini? Tanya raka senggani kepada rangga sungkana. Perwira demak ini diam ia tidak menjawab pertanyaan dari raka senggani itu. Jika dirimu memang tidak ingin melanjutkan pertarungan ini, segeralah angkat kaki dari sini, cepat. Seru raka senggani, sambil ia memutar tongkat berkepala ular di depan dadanya, angin berkesiuran dengan sangat kerasnya ditimbulkan oleh putaran tongkat tersebut. Tidak menunggu lama, rangga sungkana berlari ke arah rangga ranujaya yang telah berhasil duduk dan tengah berusaha untuk mampu berdiri. Ki ranujaya, marilah kita tinggalkan tempat ini, kita harus mencari kanjeng tumenggung gajah ludira secepatnya, ucap rangga sungkana sambil menarik tubuh rangga ranujaya agar berdiri. Tidak memperdulikan raka senggani yang masih melihat kedua orang yang menjadi pengawal tumenggung gajah ludira itu, maka keduanya pun lantas meninggalkan tempat tersebut dan berlari ke arah di mana tadi orang yang membawa tumenggung gajah ludira ini pergi. Raka senggani sendiri pun langsung mendekati tubuh raka yantra kakak sepupunya yang masih pingsan. Hah, huff, sungguh terkejut ia melihat saudara sepupunya ini tubuhnya tampak kebiru-biruan seperti sedang terkena pengaruh racun. Dengan cepat ia menotok beberapa bagian tubuh raka yantra, agar racun itu tidak menjalar lebih jauh lagi hingga akan masuk ke jantungnya. Dan tidak terlalu lama lintang sandika dan kilonowastu pun datang ke situ. Bagaimana adi senggani, apakah masih dapat diselamatkan saudara sepupumu itu? Tanyanya kepada raka senggani, entahlah kakang sandika, senggani belum tahu, coba tolong kakang ambilkan air. Ucap raka senggani kepada lintang sandika, putra tumenggung bahu reksa ini pun segera mencari air yang diminta oleh adik angkatnya tersebut. Tidak terlalu lama, ia telah kembali lagi dengan membawa air dalam bumbung bambu, ini airnya. Adi senggani, ucap lintang sandika menyerahkan sebuah bumbung bambu kepada raka senggani. Terima kasih kakang sandika, sahut raka senggani meraih bumbung bambu yang berisi air. Ia pun memasukkan sesuatu ke mulut dari raka yantra yang masih pingsan, selanjutnya dengan perlahan ia pun menuangkan air ke mulut saudara angkatnya ini. Huek, tiba-tiba saja tubuh raka yantra memuntahkan darah kental yang berwarna kehitam-hitaman. Beberapa kali ia memuntahkannya, meski masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Biar, sebaiknya kita bawa saja orang ini ke mantiasih saja. Agar ia dapat pertolongan lebih lanjut di sana, ada tabib yang lumayan hebat ilmunya mengenai masalah racun, ucap kilono wastu kepada raka senggani. Baiklah, marilah kita kembali, sahut raka senggani. Biarlah aku saja yang membawa raka yantra itu, adi senggani, kata lintang sandika. Setelah ia melihat adik angkatnya ini ingin menggendongnya, raka senggani pun kemudian menyerahkan raka yantra untuk digendong oleh lintang sandika. Ketiganya pun segera kembali ke arah pedukuhan induk tanah perdikan mantiasih. Agak jauh dari tempat tersebut, tepatnya di dekat tanah perdikan banyu biru, sesosok tubuh yang sudah cukup tua menurunkan tubuh tumenggung gajah ludira dari pondongannya. Di dekat sebuah goa yang terlindung dari semak belukar yang menutupi tempat tersebut. Cukup berat juga tubuhmu ini ludira, ucap orang tua itu. Ia pun segera meneliti tubuh tumenggung demak itu sekejap, sebelum membawanya masuk ke dalam goa yang lumayan besar tersebut. Ternyata ia tidak terluka dalam seperti yang dialami oleh darsasana, ucap orang itu lagi. Begitu masuk ke dalam goa dan ada sebuah tempat yang lebih lebar di sana, kembali orang tua itu meletakkan kembali tubuh tumenggung gajah ludira di sebuah batu besar yang pipih. Perlahan namun pasti, orang tua ini mengurut beberapa bagian tubuh dari tumenggung demak ini. Tidak berlangsung lama, menggeliatlah tubuh itu dan mulai membuka matanya dengan perlahan. Mana, mana, senopati pajang itu aku harus membunuhnya. Teriak tumenggung gajah ludira setelah ia tersadar dan berusaha bangkit dari pembaringannya. Tenanglah ludira, ucap orang tua itu. Heh, siapa kau? Apakah kau adalah senopati brasta abipraya? Kalau demikian marilah kita lanjutkan pertarungan ini. Ucap tumenggung gajah ludira, ia memang belum pulih kesadarannya sepenuhnya. Hingga orang tua itu berkata, aku bukanlah orang yang kau cari itu ludira. Lihatlah baik-baik, siapa aku ini sebenarnya, ucapnya. Sambil menggosok-gosok matanya, tumenggung gajah ludira melihat dengan jelas orang tua yang memiliki janggut dan rambut yang telah memutih semuanya. Ia pun berseru kaget. Guru, teriaknya, syukurlah kau sudah sadar sepenuhnya, ucap orang yang dipanggil guru oleh tumenggung gajah ludira itu. Ia pun mencium tangan lelaki tua tersebut, sedangkan lelaki itu menepuk-nepuk pundaknya. Sudah, tenangkanlah dirimu ludira. Kau harus lebih berhati-hati lagi jika harus berhadapan dengan senopati pajang itu. Tampaknya ia memang seorang yang pilih tanding, sulit untuk mengalahkannya, terang lelaki tua ini. Ah, tidak guru, hanya diriku saja yang apes. Jika memang ia bertarung dengan sebenarnya, pasti aku dapat mengalahkannya, seru tumenggung gajah ludira. Ya, ya, kau memang dapat mengalahkannya, sahut lelaki tua ini tidak mau mendebat tumenggung gajah ludira. Lelaki tua itu lantas meninggalkan tumenggung gajah ludira yang masih berbaring di atas batu pipih yang cukup besar. Karena tumenggung gajah ludira ini sudah mampu bangkit dari pembaringannya itu, orang tua yang dipanggil guru itu masuk lebih dalam lagi dari lorong goa yang lumayan besar tersebut. Makin ke dalam makin curam jalannya. Meskipun masih cukup lebar untuk dilalui oleh orang yang berjalan kaki, hingga lelaki tua ini tiba di suatu tempat yang sudah sangat jauh dari mulut goa. Tepatnya terletak dalam dasar goa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!